Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Sefadi di channel Sefadi Indahnya Berbagi Keselesama Ada kesempatan kali ini Sefadi hadir lagi untuk membagi tip ya Membagi tip bagaimana cara menggoreng bandeng kristol agar tidak hancur ya Karena ada sebagian orang ya yang memang tidak tahu trik-triknya untuk membuat bandeng Untuk menggoreng bandeng kristol agar tidak hancur ya Oke karena memang bandeng kristolnya sudah sangat empuk dan lunas sekali ya Kalau yang belum mengetahui trik-triknya pasti hancur Oke di video kali ini Sefadi akan berbagi bagaimana cara menggoreng bandeng kristol agar bisa kering Tetapi tidak hancur pada waktu kita menggoreng ya Oke langsung saya kasih tahu bagaimana cara pembuatannya Mari kita langsung menuju ke dapur ya Nanti ada bandeng kristol yang memang kondisinya masih dalam keadaan yang frozen Ataupun non frozen itu semua bisa diatasi digoreng tanpa hancur Oke kita ikuti langsung kita menuju ke dapurnya Bismillahirrahmanirrahim Oke pemirsa kita mulai memasak ya Ini saya kasih gambaran atau contoh ya Biasanya para pelanggan kami menerima bandeng kristol dalam keadaan non frozen ya Karena sudah diperjalanan Caranya agar tidak hancur ketika kita menggoreng Ini kan teksturnya sudah sangat empuk dan sangat lembek sekali ya Ini kalau ingin aman tidak hancur ini dimasukkan ke lokasi dulu Nanti setelah teksturnya menjadi kenyal dan agak mengeras baru kita goreng Itu nanti tidak akan hancur Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa menggoreng bandeng Itu walaupun keadaannya seperti ini pun Itu tetap tidak hancur ya Saya jelaskan dulu seperti ini Atau bisa dengan cara seperti ini Ini kita frozen dulu Setelah kita frozen sudah beku langsung kita goreng Ini saya kasih contoh ya Ini saya ambilkan bandeng yang Kondisinya masih dalam keadaan frozen ya Saya kasih ambil satu hati lah Untuk contoh ya Ini bandengnya sangat keras karena masih frozen Ini langsung digoreng Gak usah ditoweng atau didiminkan Gak apa-apa ya Ini masih frozen gak perlu kita menunggu lembek dulu Baru kita menggoreng gak perlu Ini ya caranya ya Masalahnya seperti ini tinggal gunting tinggal tarik saja Ini masih es ya Masih es langsung kita masukkan ke dalam minyak yang panas Dan saya jamin pasti matang Walaupun ini es batu ya Ini ya saya kasih contoh nih ya Ini dari frozen Langsung kita goreng Menurutkan gak usah patung-patung Walaupun ini jadi batu Ini jadi es batu Langsung kita goreng gak apa-apa Jangan menunggu lembek Jangan menunggu ini dikeluarkan di luar bumi Jangan diboreng Pasti gak matangnya tidak Tanteng presok 26 Dalam kelasan frozen Langsung masuk minyak goreng Diboreng pasti matang ya Ini saya beri contoh yang Dalam keadaan frozen dulu ya Seperti ini Kita mau minyak sedikit minyakannya Juga goreng atau gak mau pengaruh Untuk mempermudah kita menggoreng Kita gunakan Sopil 2 atau sholat 2 Ini sebenarnya untuk membolang balik Kita tunggu Sampai kering Baru kita balik Ini saya kasih contoh yang Apapun yang ada Dalam keadaan frozen ya Ini Semua utuh ya Tidak ada yang hancur Karena biasanya ada yang menanyakan Dari pelanggan kami Bandengnya kok digoreng hancur Itu mungkin karena tekniknya yang belum Terbiasa menggoreng bandeng presok Karena memang bandeng presok 76 ini Sudah sangat-sangat empuk sekali Durinya Bahkan kemarin dari pelanggan kami Ada yang WA ke saya Bahwa bandeng presoknya Untuk kasih bayi Untuk dulang bayi ya Karena sampai empuknya duri Sampai bisa dimakan Bayi ya Ini ya Minyaknya sedang saja Maksudnya habinya sedang sedang selesai Gak usah terlalu panas Gak usah terlalu uci Yang penting panas Tentu nanti bisa mengeringi Tinggal selera pemirsa Mau digoreng kering Mau digoreng setengah kering Itu selera pemirsa semua ya Yang penting disini Sampai memberikan contoh Bagaimana cara menggoreng bandeng presok Agar tidak hancur Ya seperti tadi ini ya Ini Gak ada yang hancur ya pemirsa Dengan mudah sekali Kita menggunakan alat Opel 2 Untuk membantu Memulai balik seperti ini Kalau sudah seperti ini kan Ini hanya tinggal selera Pemirsa mau kering Mau Setengah kering Atau kasah Tinggal selera Ada pun yang Mungkin seleranya dikasih telur Agar tidak hancur Walaupun tidak dikasih telur Sebenarnya Asam tahu tekniknya Dan caranya Gak bakal hancur Ini ya pemirsa ya Ini Saya angkat ini Saya kasih menggoreng Tidak terlalu kering Ini ya Terus Sekarang saya kasih lagi Contoh ini yang Mungkin diperjalanan ya Ini sudah lembek sekali Ini dari pagi Gak masuk kulkas ya Sudah lembek Nah Kalau pemirsa takut Hancur Bisa di Kasih telur kosong Diselimutkan Di sini Ini ya Ini yang Non frozen Ini memang Lembek sekali Ini ya Caranya seperti tadi ya Sama ya Kita tinggal Kelupas dari kulitnya Kita masukkan pelang-pelang Karena memang ini Sudah sangat Empuk sekali Kan Tangan Gak kulit Takut Atau Gak kulit Kasar ya Ada pelang-pelang Ini ya Ini contoh Banting yang Non frozen Atau ini Saya kasih gambaran Untuk yang mungkin Di perjalanan Di bawah gojek Di bawah rektor Atau mungkin Dalam perjalanan Pengiriman paket Dari CRM Atau dari mana ya Itu Caranya seperti itu Langsung diboreng bisa Atau Kalau pemirsa yang Takut Ini terlalu Hancur Masukkan kulkas dulu Ya Satu jam dulu Atau Masukkan freezer dulu Ya Supaya Teksturnya Menyal dulu Dan Mengeras Nanti langsung Dengan goreng Ya Ini Nah Ini ya Contoh Banting Crystal Yang Non frozen Langsung diboreng Tidak hancur Ya Pemirsa Sudah bersuki Ya Ini ya Memang Tidak hancur Ya Jadi Di sini Saya tadi Memberi Dua contoh Satu Banten Crystal Yang Dalam Keadaan Non frozen Yang Satu Dalam Keadaan Frozen Langsung Dikoreng Botak Matang Pemirsa Nah Ini Sudah Kering Dan Usahakan Yang Perlu Diperhatikan Yang Pemirsa Setika Kita Goreng Dalam Resto Usahakan Jangan Atau Wajannya Tidak Lengket Bisa Dengan Teflon Seperti Ini Atau Bisa Ini Pake Wajan Yang Bersih Yang Penting Sudah Tidak Lengket Karena Sang 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 Tidak 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 Hancur Semua Utuh Tidak Ada Yang Hancur Sedikit Pun Mau Digoreng Pake Telur Mau Digoreng Tidak Pake Telur Atau Digoreng Pake Keremesan Juga Bisa Oke Pemirsa Sudah Cukup Dan Jelas Dengan Apa Yang Saya Bagikan Apa Yang Saya Informasikan Bahwa Di dalam Menggoreng Banting Perlu Teknik Yang Harus Diperhatikan Antara lain Seperti Tadi Usahakan Wajan Jangan Lengket Usahakan Pake Teflon Kalaupun Tidak Pake Teflon Pake Wajan Yang Tidak Lengket Sudah Cukup Jelas Dan Para Pelanggan Kami Sudah Cukup Jelas Apabila Belum Jelas Nanti Bisa Di Comment Atau Ditanyakan Terima Kasih Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Anda Semua Bagaimana Pemirsa Paham Jelas Dengan Apa Yang Saya Bagikan Dibutuhkan Trik-trik Ya Pemirsa Dan Cara-cara Ternyata Untuk Membuat Untuk Menggoreng Banting Krisul Agar Tidak Kancur Ternyata Trik-trik Jadi Yang Kalau Asal Asalan Memang Terjadi Kehancuran Ya Pemirsa Ya Bagaimana Cara Menggoreng Banting Krisul Agar Tidak Mudah Hancur Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Dari Channel Sefadi Nantikan Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh